5 Rekomendasi Anime Romantis Terbaik, Dijamin Bikin Bapar dan Senyum-senyum Sendiri Kisah Asmara yang dipenuhi adegan romantis menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton anime. Terutama bagi penonton yang memang sering berburu rekomendasi anime romantis. Kalian bisa menontonnya sendiri atau bisa juga mengajak orang terdekat, pacar misalnya. Rekomendasi anime romantis kali ini bakal membawa kalian masuk ke dalam kisah yang campur aduk. Romantis tak melulu berisi tentang cinta dan kebahagiaan, tapi juga tentang kesedihan dan perjuangan. Kalian bisa menentukannya dengan mencermati sinopsis yang sudah disertakan. Nah, bagi kalian yang sudah tidak sabar dibuat bapar dan senyum-senyum sendiri, langsung saja simak rekomendasi anime romantis berikut ini. 1. Ijira Naide, Nagatoro-san, 2021 Kisah romantis dalam Ijira Naide, Nagatoro-san akan kalian temukan dalam sosok pria pemalu dan gadis pemberani dalam menunjukkan rasa sukanya. Jika kalian tertarik dengan tokoh perempuan yang pemberani dalam menggoda laki-laki idamannya, Ijira Naide, Nagatoro-san pantas jadi rekomendasi anime romantis untuk kalian. Kalian akan melihat betapa tidak tenangnya kehidupan Naoto Hachioji setelah bertemu dengan Hayasenaga Toro. Selayaknya kisah romantis, lama-kelamaan Naoto Hachioji pun makin terbiasa dan makin bahagia dengan kehadiran gadis tersebut. 2. Hige Weosoru Sosite Yoshikosei Weohiro 2021 Anime ini bercerita tentang seorang pegawai kantora biasa bernama Yoshida yang pulang dalam keadaan setengah sadar. Namun keesokan paginya, dia malah menemukan seorang gadis SMA bernama Sayu Ogiwara menginap di apartemennya. Dia merupakan gadis yang kabur dari rumah. Awalnya, Hige Weosoru Sosite Yoshikosei Weohirou menjadi anime yang sempat dikritik karena menampilkan kisah cinta pria dewasa dan anak SMA. Namun, kisah pengembangan diri tokoh dalam anime ini tak kalah menarik untuk dijadikan fokus utama. Oleh karena itu, rekomendasi anime romantis yang satu ini wajib kalian tonton. Jika kalian sedang mencari rekomendasi anime romantis yang menyentuh hati, Kanojo Okarishimasu jawabannya. Anime ini berisi kisah cinta Kazuya, seorang mahasiswa yang diputuskan pacarnya tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, Kazuya mencari pacar dengan menyewa melalui aplikasi. Melalui aplikasi tersebut, dia bertemu dengan Chizuru. Chizuru benar-benar bisa dikatakan sebagai obat patah hati yang sempurna. Namun sayangnya, dia juga sadar bahwa kisah cinta mereka hanyalah sementara. 4. Kaguya Sama, Love is War, 2019 Rekomendasi anime romantis ini benar-benar sesuai dengan judulnya. Kisah cinta di antara Miyuki Shirogane dan Kaguya Shinomiya tak berjalan seperti romantisme pada umumnya. Mereka adalah rival yang sama-sama enggan menyatakan cinta. Padahal jelas, mereka berdua sama-sama punya ketertarikan. Rasa cinta tersebut seolah harus ditahan karena keduanya merasa akan terlihat lemah jika menyatakan perasaan tersebut terlebih dahulu. Bisa membayangkan rumitnya kisah cinta dalam Kaguya Sama, Love is War kan? 5. Kimi no Nawa, Your Name, 2016 Rekomendasi anime romantis yang satu ini tak boleh kalian lewatkan. Banyak kisah yang membingungkan, menyedihkan, sekaligus romantis dalam Kimi no Nawa. Berawal dari pertemuan perempuan bernama Mitsuha Miyamizu dan seorang laki-laki bernama Taki Tachibana yang tak saling kenal, tapi harus bertukar tubuh, benih-benih cinta pun tumbuh. Anime gerapan Makoto Shinkai ini berhasil memperlihatkan dampak emosional yang luar biasa. Nah, itulah sejumlah rekomendasi anime romantis yang bikin baper dan layak untuk segera ditonton. Manakah di antara anime tersebut yang menarik buat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!